yang kami hormati Ibu Wakil TK1 Keputusan TK1 Manila yang kami hormati arah sumber kegiatan kita berada dari ini Saudara Uman Dwi Santoso MPH yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penjurusur dan yang kami hormati dan yang kami cinta dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan yang berada di ruang virtual ada di ruang Zoom Fakultas Adap dan Uman Dwi Alhamdulillah 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 beri syukur keadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita ikmat sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas pada berkirin Salawat serta salam kita hadurkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad hadirin yang kami hormati sebagaimana yang telah diagendakan hari ini kita akan mengikuti kegiatan pelatihan dengan tema parafasa dan metrisitasi untuk mengawali acara hari ini acara akan dibuka oleh Ibu Wadudin dan Satu Dr. Aminah dan Hukum dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi daya nasumpah demikian acara kita pada hari ini hadirin yang kami hormati acara selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus pengantar kegiatan kita pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wadudin dan Satu Dr. Pemanola Dr. Aminah kepada beliau kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya hormati Mas Enang dari Uji yang menjadi bersedia yang saya hormati berhormati Ibu yang ada di sini yang saya hormati Pak Priyana dari kewakilan dari Pak Priyana serta yang saya sayangin mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan tidak bisa hadir di uangan ini mereka hadir di uangan itu saya harus mengatakan bahwa pergiatan ini adalah pergiatan menurut saya yang penting karena sebegitu pentingnya maka setiap pakun fakultas akibat ini punya satu suatu pergiatan yang berkaitan dengan jurnal tahun kemarin kita bicara jurnal tentang bagaimana menggunakan mendirai mendirai dan aktifasi lainnya lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian kita lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian yaitu berkaitan dengan para para jadi sebelum kita pergiatan saya akan menyampaikan pesan dari Bu Dekan kebetulan Bu Dekan hari ini tidak bisa hadir karena semua sebenarnya harus hadir di jaman balik dan dengan jaman yang sama karena ini pembukaan atau perusiaan jaman balik jadi Bu Dekan Bu De-Bude 2 dan Bu De-Bude 3 memang maaf ketidakadirannya hari ini pesan Bu Dekan adalah pergiatan ini harus berdampak atau harus berdampak kepada kita setelah keluar dari luar ini berarti pesannya adalah kita harus mulai mendapatkan apa yang nanti yang berlaki apa yang berlaki untuk mulai nanti kita berarti dengan cara yang benar kenapa para prase menjadi sesuatu yang penting terus terang kami setelah pemijakan wajib uji turmit yang 25% untuk S1 dan 20% untuk S2 yang diperangkan oleh UIN per 2019 mahasiswa kita dan mungkin juga dosen kita untuk sampai angka 25% sangat sulit berarti sulit juga untuk menembus jurnal-jurnal yang terindeks singkat paling tidak 3 2 1 kembali fokus lalu kemudian kita mengajar bisa dimana masalah masalah besar adalah mahasiswa kita dan mungkin kita juga kurang hati-hati dengan yang namanya pengutipan sebenarnya saya kemarin masuk ke percayaan kemampuan yang salah pertamanya adalah uji kerajaan lalu saya bilang selamat lagi saya beri penampuan saya dari 100% yang isinya adalah para kaput penampuan jadi kalau kita penampuan penelitian itu ada 10.000 atau penampuan itu yang tenang penampuan saya selamat lalu kemudian saya tenang setia dan itu adalah bagian yang menjadi rambu-rambu buat kita untuk menulis maka kiritannya kemudian di tahun ini kita akan melakukan prakrasa kalau di tahun kemarin kita mengundang Pak Uli bagaimana jalannya menunggu setelah internasional mungkin 1.000 lalu kemudian ke bagian kemudian kita akan melihat para kaprasa tahun berikutnya mungkin tahun depan setelah para kaprasa ini diterapkan apalagi masalah yang akan kita jadi saya taratkan dosen-dosen diundang untuk hadir supaya nanti bisa mengingatkan mahasiswanya itu juga dengan mahasiswanya yang sekarang hadir yang hadir ini adalah mereka yang harus menulis seperti ini yang menulis jurnal dan itu yang akan menerapkan apa yang ilmu yang akan ditolak bagaimana mungkin pesan saya dengan setelah ini mari kita menerapkan apa yang kita dapatkan bagaimana membuat para kaprasa yang benar bagaimana kita menghindari apa yang disebut bagian 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 itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan buat saya sekarang di TKA WD1 itu adalah sempat spot jantung adalah ketika ada konten bagian ngurusnya bisa sampai sepatun itu itu yang makanya status saya minta untuk berhubusan dengan kelewana dengan jurnal dengan kemulisan yang benar supaya terhindar dari pelajian mungkin itu itu pesan BDK dan saya membangkan sedikit jadi dengan memucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pelatihan penelusuran regional dan dengan saya terima kasih terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ambil terima kasih terima kasih Terima kasih Ibu Aminda selanjutnya adalah kegiatan ini kita pada hari ini kegiatan pelatihan penelusuran e-journal dengan tema laporan dan metode isipasi sebagaimana yang akan bisa setelah disampaikan oleh Ibu Dr. Ambil datang posisi ini sangat penting untuk itu mungkin pertama kami santurkan ke depan karena sumber kita pada hari ini Mas Anang Wisantoso MWA silahkan Mas mohon Oke mungkin Mbak Seli bisa langsung aja ya ini udah di share oh iya ini ini oke sebelum Mas Anang akan berbagi pengalaman dengan kita dosen dan mahasiswa perlu kami disampaikan biudata diri sumber kita pada hari ini beliau diberi nama Anang Wisantoso beliau ini besen fisik di Universitas Sriwijaya Palembang Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan atau Palembang Sri pokoknya begitu ya secara usia mungkin beliau masih mudah akan tetapi banyak sekali tulisan beliau yang artinya apa namanya tulisan ini artinya lolos verifikasi dari jurnal yang terbuka karena tema kita hari ini adalah face secara khusus dan metodicitasi secara umur karena saya hanya mengawali saja mungkin nanti mas anak-anak banyak bercerita ya metodicitasi tiap-tiap satu ya tiap-tiap satu ada langsung setiap baris bagaimana metod ikut-tipan dan juga ada para face dan maksud lain akan tetapi dengan adanya teknologi hari ini turmitin dan urkun sebagai alat untuk cek tingkat kesamaan atau sehingga kadang kutipan-kutipan langsung itu agak riska sehingga ada metode yang safety untuk dilakukan atau ini kaitannya dari pelajar seperti ini kami kami mohon kepada mas kanan untuk bercerita kepada kami dan para mahasiswa secara spesifik mungkin para face karena kita anggap untuk satu yang paling metode yang paling selanjutnya terima kasih mungkin nanti juga terima kasih kepada sobat kita pada hari ini kepada mas Anang persilahkan uang saya saya ini kan ini kan di serga mas ini di wans di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di beberapa minggu lalu saya di kini oleh mas wakil pak budi untuk mengisi materi tentang paraphrasing untuk menuju ke teknik paraphrasing akan ada beberapa pengantar apa juga bagian apa seorang manusia bisa dilakukan sampai pada akhirnya nanti akan ada beberapa website yang mungkin akan bisa memperkenalkan para trans dari pemerintah karena ini biar aduh biar lebih interaktif saya mau nanya sama dosenya dulu mungkin bentuk-bentuk plagiasi di wint itu seperti apa mungkin di ulisri juga kurang lebih seperti itu kalau di wint seperti apa pak 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 ya oke mas kebetulan karena saya yang saya bawa akun terdikit untuk projek sepertinya apa ya metode mereka mereka sering menggunakan langsung begitu dan itu banyak terlambat terlambat jadi karena di bagian teori mungkin kalau kalau berjalan segera hasil itu bisa terlambat 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 di itu mungkin suara berjalan ini jadi sepertinya kalau saya merah itu cara mereka menghubungi itu dianggapnya itu kan sudah sudah saya sudah saya pakai footnote pakai footnote kami masih pakai footnote pakai footnote masih masih pakai footnote pakai footnote sudah mungkin teranggap dalam tulisannya tapi terijentikan kita pakai footnote tukang cek tukang cek tukang cek tukang cek tukang cek kalian di kursi juga tukang cek sama kalau dari sisi mana siswa ada suryo suryo katanya suryo 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 dia enggak dengar ya kalau oke yang lain mungkin mungkin yang lain ada yang suaranya yang bisa menjawab atau siapapun apa sebenarnya kesulitan dalam teman-teman menulis speech sehingga apa namanya copy paste atau tidak selalu tidak terlalu oke yang di zoom bisa berinteraksi sebentar mungkin kalau malu ya videonya enggak bisa juga suaranya itu apa yang sudah menyopat tapi harus dua kali apa kendalanya kok bisa sampai dua kali kemudian berdebat pasti sudah benar sudah menyampaikan ininya akutunya sudah ada mungkin ada yang bertanya-tanya apa namanya tulisan kuingnya juga kena merah pasti itu kan silakan mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada yang mewakili salah satu suaranya bisa di-unmute siapa mohon memperkenalkan diri halo Suryo bisa Suryo Suryo Arief di bawah halo Mas Suryo halo Mas Suryo atau Suryo bisa enggak menghidupkan mikrofonnya halo iya pak halo pak bisa pak ini baru bisa pak baru bisa pak halo baru bisa pak pak halo pak baru bisa di unmute ini pak sudah bisa mendengar sudah bisa mendengar pak sudah 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 pak sudah ada sudah dulu atau sudah dulu saya pak oke sudah dulu silakan mau bertanya saya mau bertanya pak ya apa yang mencegah plagiasi itu apa rekomendasi untuk aplikasinya gimana pak ini mencegah plagiasinya itu pakai direkomendasikan pakai aplikasi apa pak selain turnitin oh itu kan hanya alat ya karena kalau bicara itu nanti kaitannya kalau kita pakai turnitin dan buruk karena itu yang menjadi berjaya sama dengan kita kalau mungkin di kampus yang lain bisa berbeda 8 sudah pernah mengajukan topikin ke pak putih ya pak sudah pernah mengajukan proposal belum mengajukan proposal belum pak oke kalau belum berarti belum mengalaman maksudnya ya pak mohon maaf mungkin tergantung yang lain dulu suryo bisa sudah punya pengalaman turnitin oke masih masih imut mas masih imut mikrofonnya mas budi bisa minta tolong untuk suryo bisa dihidupkan silahkan benar mati lagi suryo halo ya terima terima kasih terima kasih bapak fakih fakih hal anam jadi perkenalkan nama saya suryo dari mahasiswa prodis sejarah peradaban islam saya ingin tanya nih pak bagaimana sih pak cara yang paling mudah untuk memparaphrase dari kutipan langsung dari buku jurnal ataupun skripsi karena pengalaman saya sendiri ketika saya mengutip di dalam skripsi saya kan ketika dicek di Mendeley itu masih kena pak bahkan catatan kaki daftar pustaka benar juga yang dikatakan bapak tadi bahkan yang dari sejarah peradaban islam fakultas adab winraden patah itu kena semua di Mendeley jadi sekarang kan kami mahasiswa dituntut untuk 30% plagiarismenya nah kalau misalnya semua catatan kaki daftar pustaka dan yang lainnya itu kena ya berarti membuat kami berekstra gitu pak untuk memparaphrasenya jadi menurut bapak sendiri bagaimana solusi yang paling mudah untuk memparaphrase agar tidak tidak terdeteksi di Mendeley itu sendiri pak terima kasih oke ini kalau masulnya sendiri biasanya pakai apa cara mutilnya kutipan langsung begitu ditulis bahasa aslinya atau redaksi aslinya yang punya teori atau yang langsung tokoh yang kita ujung atau pakai dibahasakan ulah biasanya kalau saya biasanya menggunakan dibaca dulu pak misalnya kutipan tersebut nanti baru dibahasakan tapi terkadang itu juga masih kena di turnitin gitu pak kalau pengutipannya masih kebetulan dibimbing oleh ibu Amilda untuk pakai Mendeley pak oke mungkin mas Anang bisa mungkin satu lagi terima kasih mas Surya atas partisipasinya terima kasih sekali mungkin kepada anak-anak yang temenya mumpung disini disampaikan keluhannya ada bui di satu juga jadi kalau ya bisa berkulung kesalahan maksudnya gitu silahkan ini mumpung kita ada kesempatan ditemu dengan buah muda dan ada sumber di tengah kita berkaitan dengan di secara umum jadi temen-temen yang ada di Zoom sampaikan pengalamannya yang dua kali atau mungkin satu kali sudah lolos kalau yang sudah kali sudah lolos silahkan yang lain dari politik Islam mungkin SPI lagi ini ini bayangin jadung kate kalau kamu enggak ikut ngomong mungkin ada 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 yang mau disampaikan kalau mau dimatiin tiap videonya yang penting ada suaranya ya mungkin sambil sebenarnya permasalahan apa namanya radiasi pendidikan ini dalam skripsi mahasiswa tesis serta si jahat tidak selesai begitu saja ketika skandor videonya rendah atau hasil similar videonya rendah karena ada bagaimanapun interpretasi dari membaca kolom media itu jangan ide-nya masih sama jangan masih rasanya bagus tapi dia tidak mencantumkan sebenarnya aslinya jadi ada suatu misinterpretasi yang apa namanya harus sama-sama diselesaikan juga merupakan pekerjaan bagi dosen bagi penyelenggara pendidikan tinggi masalah lagi itu tidak selesai ketika similar rakinya tapi jangan jangan ide yang dibangun mahasiswa ide yang kita tulis dalam penelitian kita itu apa namanya merupakan ide orang lain sudah dikulis orang lain dan sebagai pengantar kita akan berbicara dulu tentang apa itu plagiasi mengapa apa namanya mengapa seseorang melakukan plagiasi ini saya jangan-jangan jadi pelaku karena tidak berbicara kecetungkan undang-undang lanjut next slide nah plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja jadi teman-teman kalau tidak sengaja pun masih disebut dengan plagiat dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebuah ilmiah atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain itu pengertian undang-undang tapi semakin kesini ternyata menyertakan sumber tepat dan memandai itu masih salah karena tergurung mulai mengadopsi protet dan kalau dulu cukup paket sumber sekarang kalau sekarang idenya tidak boleh sama kalau idenya sama pun bukan berarti kita juga plagiat mungkin kita tidak beruntung karena ada orang lain yang lebih menulis tulisan kita lebih blue ada mengutip apa namanya menulis dari buku yang sama dengan buku yang kita kutip tapi dia sudah publis dulu sudah diterbitkan dulu di jurnal diterbitkan dulu di repo repository di positif apa sih bentuk-bentuk plagiat pertama adalah mengacu atau mengutip istilah kata-kata atau kalimat data atau informasi dari suatu sumber tanpa menikuti sumber dalam pendapatan kutipan atau tanpa menyatakan sumber secara memadani yang kedua yang kedua yang kedua adalah mengacu atau mengutip secara ajak istilah kata-kata dan atau kalimat data atau informasi dari suatu sumber tanpa menyatakan sumber dalam jatakan kutipan atau tanpa menyatakan sumber secara memadani yang kedua mengutip istilah yang kedua mengutip secara ajak istilah jadi para perasa pun kalau dia tidak mengutip sumber aslinya menggunakan sumber gagasan pendapat pandangan teori tanpa menyatakan sumber yang memadani mengumuskan dengan kata-kata atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata pendapat pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadani dan terakhir adalah menyerahkan suatu baga ilmu yang dihasilkan atau telah dihasilkan oleh kita kemudian diperaturan perundangan di mana lokasi terjadinya pelaguan di perusahaan di perusahaan di perusahaan perusahaan di perusahaan di perusahaan di konsumsi dan lain sebagainya pelakunya siapa dosen berarti banyak sekali Terima kasih. 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 saya bingung menulis apa saya bingung bagaimana menulis artikel jurnal saya bingung menulis artikel jurnal yang saya lakukan adalah saya nulis tangan saya nge-print satu artikel jurnal saya nulis dengan tangan saya sendiri untuk menanggapi logikanya dari awal sampai akut karena saya percaya tentang jika kita nulis tangan apa yang kita baca kita tulis itu akan masuk ke otak kita lebih lama daripada kita baca saja jadi pertama kalau itu disuruh oleh dosen kripsi saya kalau kamu bingung mencari dia tulis lah tangan jurnal itu kemudian tambah instrukturnya dia di latar belakang penjuan rusakai itu apa metode apa yang harus tulis result and action apa saja yang harus tulis ambil dengan simpulatif jenis dengan dosen saya komponen di latar belakang misalnya teman-teman ada novelty misalnya di metode tidak boleh ngawang-ngawang rasional berapa respondent kita orang kita wanggara ini buku apa saja yang bisa kita baca maksudnya dokumen-dokumen seperti buku apa yang kita baca untuk mendukung hargi dan hargi yang kita baca yang kita baca cara nomor enam tapi seperti itu misalnya teman-teman coba dibaca coba dari satu deskripsi yang nilainya atau nanya ke dosen yang apa namanya dosen skripsi dosen pemimpinnya skripsi mana yang bisa saya anju untuk saya ikuti pola pikirnya logikanya cara menulisnya tapi bukan indianya yang ketujuh yang ketujuh yang teranggilan nulis dan pola pikirnya penelitian itu bagi saya tidak ada warna yang baik mungkin sebagai besar pola pikirnya saya dulu meminta saya untuk membuat proposal penelitian untuk melakukan investasi sikap melancaran dan sebagainya tapi bagi saya penelitian itu kita akan memahami apa yang disampaikan kelas kita benar-benar turun lapangan di baterai sepiak experience yang teman-teman lakukan di lapangan itu berharga pola oleh responden pola oleh informan kita gak mau dibawah wancara itu pengalaman yang tidak dapat didapatkan ketika teman-teman gak ambil pendidikasi teranggilan menulis bisa dirasa kalau teman-teman kalau sekarang sudah asal bisa dilakukan menulis meminta teman-teman membaca dari pasar ada namanya beri oleh teman-teman oleh teman-teman sebaya masih memuji karena karena kami menyatakan universitas saya dulu ada tadi kalau masih baca juga morsi diserangkan ke mahasiswa jadi ada dua orang mahasiswa yang juga menipu tulisan kita kalau mahasiswa teman-teman itu mungkin punya lebih banyak kalau dosen mungkin fokusnya mahasiswa yang sebagai peer review itu dia lebih pantai kipis koma apa-apa tidak ini sama apa-apa namanya minta teman-teman karyam untuk membaca membaca proposal karyam kakak 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 kita juga untuk membantu apa namanya membaca begitu agar keterampilan tulis bisa dihasilkan karena kalau kita menanggalkan kakak ada yang cukup seperti itu tapi kita bisa tahu kalau kita kadang sibuk kadang apa namanya waktu lama kemudian penanggungan nya penanggungan menanggungan menanggungan akan menanggungan kreativitas akan menurunkan kreativitas dosen itu sendiri di sini nanti 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 kami menanggungan mas soal jadi khususan UWB Dan caranya bagaimana Pertama, buat persatangan antara Alman-alman siswa dengan karya Ilmiah sebagainya Biasanya dilakukan aplikasi Terus ditekter Satu dibil, terus ditekter Walaupun itu milih Usuri sendiri Oh, ada upah Kita berbahasa Arab-Arab Itu Dulu di UGM Dia punya aplikasi Nah, masih pendidikan tinggi Mereka mungkin juga punya Aplikasi yang mereka tempatkan Untuk melihat Dan habis Kemudian yang kedua Meminta seorang Untuk melakukan Kesaksian secara Tentang kebenaran Kemudian Mahasiswa yang diduga Mereka mungkin Ini kesempatan Melakukan mobil Tentang kemudian Kalau bisa Selesaikan secara internal Mereka mungkin Dulu di urusan Kelebatan Kemudian Selesaikan secara Selesaikan secara Dan Bila kalian Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Untuk mata kuliah Ini Misalnya Mata kuliah Tugasnya Kemarin Mata kuliah Tugasnya sama Kemudian Pertemian Dengan Hormat Pertemian Dengan Hormat Atau dengan Pertemian Pertemian Sampai Pertemian 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 Saksinya Akan Lebih besar Jauh pada Pertemian Kemudian Kita coba Pahami Cara Bekerjanya Tugas Kenapa Saya Sudah Perasa Kok Apa Namanya Kok Masih Besar Yang Dilakukan Yang Merah Atau Disitu Ada Itu Itu Adalah Yang Kita Lakukan Yang Merah Itu Adalah Yang Kita Lakukan Disitu Ada Input Dokuments Dokumen Lager Itu Adalah Yang Dilakukan Oleh Media Mereka Mengumpulkan Berbagai Macam Data Berbagai Macam Tesis Dikertasi Sumber Sumber Dari Internet Dari 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 Satu Kemudian Apa Namanya Dari Konsesi Kemudian Proses Dokumen Dari 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 Dokumen Mereka Mengibatkan Rata Rata Sampung Rata Kondisi Dan Sepertinya Ketiga Jika teman-teman sudah paraprasse, kok masih besar? Ya mungkin teman-teman cuma paraprasse dan atau meskipun dan lain sebagainya bukan paraprasse. Gini idenya ini. Kemudian, lagi kita lakukan, kita lakukan BDF yang maksudnya masih. Kemudian BDF, pre-processing, disitu ada update. Kemudian sini nilai lagi analisis. Jika nilai lagi, kemudian update A, update B yang reporting ternyata mirip. Update itu berarti idenya itu gabungan dari A dan gabungan dari B. Update ini lebih besar. Update A, B, A, B, kemudian keluar hasilnya. Jadi, apa, seberapa canggihnya cara teman-teman itu masih akan sulit untuk lolos termikin ini. Tidak, dikasih namanya yang masuk. Kurpun, ya. Kalau termikin itu dia tunggulnya kan di database. Terusnya, apa ya namanya itu. Dan di reko universitas, kalau kurupun, dia itu mudah. Tapi juga masih baru. Oh, mas. Kayaknya yang perlu pakai penitrin. Aku pun perlu pakai setting dia untuk awal namanya. Kalau penitrin yang otomatis dia database-nya itu tersebut. Maksudnya, saya harus mempersiapkan datatis sendiri. Datatis itu, ya. Sebeliatinya punya kita sendiri. Hasilnya, sementara ini menurut saya. Apa, mungkin saya juga. Iya, kan. Mas, diumparasi ternyata tinggi lagi. Lebih nyaman, lebih tepat. Iya, iya. Karena umidak biasa, ya. Nah, iya. Sulit mengakali-karni ini. Tapi, kerja ternyata ulang-ulang mahasiswa. Beberapa mahasiswa saja, misalnya, pelabiasinya terdeteksi tinggi, dia kemudian tambah beberapa teks lagi. Jadi, ditambahin 10 haraman lagi. Nanti, kan, persentasnya jadi puluh-puluh. Kemudian, ada juga yang menjadikan, jangan diikuti ya, menjadikan dokumen atau halaman yang terkena pelabiasi itu, jadi JPEG atau BDM, eh, JPEG. 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 Nah, nanti, tapi ya, jangan diikuti. Kemudian, di ini juga ada satu lagi. Ya, pakai FGPDF. Jadi, setelah nasi utomitian itu peluang, itu kan keluar pesenta seluruh. Jadi, itu, misalnya 56, jadi, nah, kemudian dibawa-bawa di hapus, hapus, hapus. Jadi, di halaman summary-nya, yang di akhir itu, ada-ada, apa namanya, mahasiswa mengatakan, itu di, tapi, bagaimana ini semua menekankan tentang, pentingnya terang dosen. Ya, selain kita juga mematahkan siswa, kita berpelitih, untuk membaca maka-maka pasir besar, nah, aspek dosen juga, apa namanya, terus, kita berpelitih juga, mengeluarkan waktu itu, untuk membaca maka-maka pasir besar, maka-maka pasir besar. Next slide, Pak. Ini, karena itu, jadinya tadi, dokumen di daya-daya merah, pada dosennya, sisi serta-sisi mahasiswa di sebelah diri, dilakukan pra-ponprosesan, pre-processing, biasanya, dibuang stock word-nya, menjadi kerasa-kerasa pendek, itu kata-kata yang baru sering muncul, sehingga dokumen A, B, A dan B, bisa menjadi, apa, bisa jadi kata-perasa, atau sisi dari, kas dokumen tersebut, negara-negara B, yang sisi dari, ya, setiap kalimat yang masuk, itu nanti akan dipendalikan, di stop word-nya, diubah kata-perasa, tertentu, sehingga, kemudian dicari, kemudian, dokumen yang kering, di jauh, di sebelah kanan, bukan dokumen yang tersebut, dan dokumen yang tersebut, adalah, basis sistem, previous slide, juga, instrumen, kemudian, basis dokumen kuning, di jauh, dan di jauh, di sebelah kanan, dokumen-dokumen yang terdapat, di dalam, basis sistem, dokumen ini juga dilakukan, perangkat pemrosesan, yang pertama, dengan dokumen merah, setelah dokumen kuning, menghasilkan, dokumen hijau, menghasilkan, di jauh, dan, menghasilkan, dari sini, maksudnya, mungkin, menghayuh, karya A, di karya B, di karya B, di karya B, di karya B, sementara dokumen, kita, dokumen yang, di karya B, di karya B, di karya B, di karya B, kemudian, setelah melalui proses, dokumen indeksi, dokumen A, B, C, kemudian, dibandingkan, dengan, dokumen update, kita, dengan metode, nomor empat, terdeksi, bahwa dokumen, AB, memiliki, kemiripan dengan, AB, jadi, kemiripan dengan, AB, jadi, database, metode, itu, ternyata, dokumen, AB, kita, itu, mirip, berikutnya, yang terjadi, tidak ada cara lain, selain para prase, itu sendiri, tapi, sekali lagi, semua itu tidak selesai, ketika, para prase, harus, harus benar-benar, ngecek sumbernya, harus benar-benar, ngecek idenya, kemirip, kemudian, para prase, itu bisa disebut dengan, atau kalau kita cari, intinya, ada yang namanya, growing ideas, atau memudang, ide-ide orang lain, ide-ide orang yang lebih, apa ya, lebih terpercaya, para akademisi, itu, untuk memberikan hubungan yang akurat, dari semua pengadai, ini kan, pembahasannya tentang ide-ide mereka, dalam kemulisan, kalau, kita mau ngomong, suatu statement, gitu, kita butuh, berhubungan sumber lain, kita sudah berdua, kita berargument, dua COVID-19 ini tinggi, karena, pemerintah, kurang berkomitmen, terhadap, misalnya, di bulan-bulan, di jatakan, pemerintah kurang melakukan monitoring, terhadap, di bulan-bulan, di jatakan, untuk, mendukung, arus, di jatakan itu, kita butuh, berbagai macam, support, gitu, bisa dari, data-data, bisa dari, itu yang, kemudian, nanti akan menjadi, masalah, karena, kalau kita tidak, kemudian, kita akan tinggi, seperti itu, yang akan utama, dengan, diurang-urang, kemudian, yang kedua adalah, cerita ini tidak cukup, meyakinkan, untuk menemui tentang, pengalaman berita, semangat, diurang-urang, dengan penerbangan berita, menurang-urang, majalah, jurnal, jurnal, yang mendukung, argument, akan membuat, ide itu, lebih, lebih, kita butuh, supporting sentences, dari, ide kita di awal, untuk, meyakinkan, kemudian, kalimat kita, kemudian, APC, berguraui, idea sih, ada di jatakan, selain, para flexing, Ada summarizing Kemudian ada direct Pressing Kita sudah sama-sama tahu Untuk restatement dari suatu idea Dalam suatu bahasa Dimana bahasa tersebut Keeps the meaning Atau maknanya Masih sama Tapi it is At the exact world Jadi it is Masih sama Tapi Apa namanya Kalimannya atau kata-kata Yang ada Summarizing Summarizing itu adalah Stop restatement Restatement ulang Maksudnya restatement singkat Jadi kata-kata kita sendiri Optimizing points of innovation Kita ambil Dengan pikiran kita Kemudian Use when Information for Profilus Sources Ranging from The length of Paragraph Buat narku Jadi Padahal kita Lihat seorang Motif buku Tapi dia tidak Mencantungkan halangannya Sangat Biasa saja Kalau Ternyata Mencantungkan halangannya Seluruh Mencantungkan halangannya Dari buku itu Misalnya Misalnya Satu Sol Bagi pun 20 Padahal itu Suatu Mencantungkan halangannya Ternyata Penulisnya Apa namanya Mutip seluruh Ide Mencantungkan halangannya Seluruh Ide Dari buku tersebut Kecuali Kalau cuma Berapa halaman Dia masih Mencantungkan Base Kemudian Terakhir adalah De-act Working Word for word Transcription An out of saying Use when The original Has Numberable Clear Or economic Language Jadi Ada suatu Ide Deterkentu Yang Kita tidak Bisa Mengubah Maknanya Tidak Bisa Dipara Perhas Undang-Undang Dan lain Sebagian Masih Dia pakai Direct Word Ini Word Forward Transcription Of What Unhow God Says Use when The original As a Memorable Create Or Economic Language Nah Dari Di jurnal Impact Factor Yang Ini Kalau Kita Bagi Ini Ada Satu Kesimpulan Disitu Kita pakai Direct Word Jadi Suatu Artikel Impact Atau Suatu Buku Yang Teori Tua Sekali Tidak Usah Dibuat Dimananya Kalau Dulu Saya Teman Saya Kenapa Ada Dair 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 Tidak Cals sebuah imitator ke dalam seberbalik tua, itu sebuah imitasi yang berhasil. Jadi, repotting atau repotation bisa digunakan dalam kasus individu, tapi kalau masih bisa terbarang-masa, malah-malah semakin. Kemudian, cara. Nah, jadi, next slide. Caranya pertama, membaca informasi dan kesalian. Ini singkatnya tadi ya, Pak. Kesimpulan dari tiga cara tadi. Membaca informasi atau kesalian. Nah, bahasa penulis itu summarize. Jadi, penulis nanti apa yang telah dinyatakan oleh peneliti sebetulnya, itu namanya parapet. Memutip dari sumber original, itu artinya position. Ini yang harus teman-teman mahasiswa. Membaca informasi dan mencarikan dengan bahasa penulis. Dibaca dengan keseluruhan. Kemudian baru, kita summarize. Kita rikas isinya. Ini sebetulnya summarize. Kemudian menulis dari apa yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya. Itu namanya parapet. Jadi, intinya bahasanya beda. Tapi, miminya sama. Dan yang terkita dalam mutip. Yang tersebut dari sumber original. Namanya quotation. Next slide. Ada beberapa hal atau ada banyak hal. Mungkin yang kita tahu tidak perlu. Mutip. Yang disebut dengan common knowledge. Apa itu common knowledge? Informasi umum. Dimana seorang tahu. Semua orang tahu. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Itu kan common knowledge. Itu kan common knowledge. Jadi, tidak perlu. Bumi itu bulat. Menurut pas wakil 2020. kemudian menulis itu yang menurut tidak perlu dikansipasi jika bukan informasi umum dan menuliskan pernyataan yang merupakan interpretasi dari kata-kata maka harus dikansipasi misalnya menurut para pedaguan yang harus dikansipasi adalah pernyataan informasi bukan informasi umum dan menulis dan menurutkan pernyataan yang merupakan interpretasi dari data atau fakta maka diperlukan sitasi yang benar-benar semua orang tahu tidak usah dikansipasi peribahan ini ada beberapa jenis lagian sih ada type 1 jadi ya pelagias itu ternyata tidak melulu kalau kata-katanya sama loh tidak melulu kalau kita ada itu copy master tidak melulu tentang itu ada kebetulan pengetahuan tentang pelagias ya jadi suatu yang ternyata luas pertama adalah pelagiarism menggunakan kata-kata orang lain atau asy atau menyebut atau mengharapnya misalnya pelagiarism is the reproduction of someone else's work ideas or findings and presenting them as what's on or for acknowledgement itu harus pakai quote harus pakai tanda ketik dan menyambungkan sumber ini yang paling ceroboh yaitu karena copy master atau menyambungkan sumber yang kedua adalah pelagiarism syukur atau kesalahan mahal perasa kenapa rasa yang benar penutupan di suatu kalimat informasi konsep dengan cara merubah konstruksi kalimat atau kata dengan citasi atau referensi penutupan sebenarnya tetap menjadi makna asyik dari kalimat dan informasi konsep pertama dengan mengerti dengan pengerti dari suatu kalimat informasi konsep dengan perubahan konstruksi kalimat atau kata dengan citasi kemudian mengerti tetap menjadi makna asyik dari 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 kubah Kalau berubah, kalau dalam hal berubah ini termasuk proyeksi berubah Atau kekalahan para prasa dan lain sebagainya Masih ada konsep pertama dengan tentang Sampai salah Tidunya harus sama Misal luas, besar Luas, tinggi Kemudian next life ini adalah Cara Kalau berasa sesuatu Bisa Berasa Beriksa Kemudian Andai kata-kata Gue sebuah kampus yang punya data diskokus Yang menurut saya sekarang Ini punya Pencarian artikel itu gimana? Cepat Lakukan pencatatan atau pendatang listin kata-kata ide Dan kalau kita nulis itu Saking asiknya nulis Sampai lupa Ini tadi ngutip artikel yang mana Soal ketika-ketika asik menulis Sipat-sipat Jadi teman-teman keluar Ini dokumen yang tadi kita sudah Berhasil Yang Cari rasa-rasa Apa nanti Yang Bisa menggunakan KBB Berbagai macam aplikasi Yang sekarang Berikut Di Twitter Tapi Ya Tentanglah KBB Cata-cara Latenis Hanya Yang Saya Sampaikan Dan Susun Pulang Kasa-kasa Sehingga Mungkin Masalah Yang Sama Dengan Masalah 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 Bisa Bisa juga Dibunakan simulisasi Kalimah Kondumis Next slide Tanda-tanda Seseorang Kumpang Sampai Kata Kediasatan Tahu Kebelakim Bois Tahun 2005 Saya Sesehat Kemudian Yang Pertama Ada Reset Ini Berarti Bahwa Kunci Dari Suat Konsep Adalah Evaluasi Dan Evaluasi Dan Simex Based on Report Pembilik Tandu Ini Yang Disupai Oleh Perusen Tulis Tidak Disupai Oleh Preview Review Dan Tidak Tidak Misalnya Sosial Terbagi Dalam Dari Macam Habilan Yang pertama Adalah Penggunaan Sosial Oleh Pemerintah, yang kedua Pemerintah sosial oleh pemerintah Dilakukan oleh penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dengan sujek Masyarakat Dilakukan oleh Penelitian dengan sujek Sobatnya manusia Jadi ada Kutipan yang di-trajiter yang panjang Yang biasa disupai Dengan review Dengan editor Kita serius Kita punya list article Yang panjang punya Bahan yang cukup untuk Menulis Ada tiga Ada yang memasukkan atau pengarah Ada yang merestate Kemudian ada yang mengklau Kemudian Clangularism Tipe tiga adalah Clangularism Ide Ide itu apa sih Menuliskan ide orang lain Sebagai Terjadi Keselerajaan Tidak kalah informasi Berada masalah Jadi Jangan sampai Kita memakai Itu orang lain Misalkan kita terjauh Itu ternyata Dan Tata-tata Atau kalimat menarik Dan Menuliskan Menuliskan Dan Menuliskan Dan Menghormati Mereka Sebagai Beranjang Meruangkan Seperti yang besar Resource Untuk Menulis Lama-lama Kesadaran Pelatihan Kesadaran Tidak Pelatihan Saya Muncul Karena Saya Menyadari Bahwa Menulis Itu Membutuhkan Resource Proses Kita harus Banjar Berhormati Artikel Untuk Meluangkan Suatu Ide Kita harus Speng waktu Banyak Meninggalkan Aktifitas Selain Untuk Speng Apa namanya Untuk Menulis Aktif Ini Ketika Saya Menulis Ketika Saya Menulis Saya Meluangkan Banyak Sekali Waktu Sekali Biar Saya Meninggalkan Sebenarnya Orang-orang Terkasih Saya Saya Harus Baca Dan Saya Tidak Mau Menulis Satu Itu Menyambil Orang-orang Begin Apa Membunyai Lama Tidak Lumayan Tidak Satu Universitas Sekolah Habisnya Bisa Empat Diga Kemudian Dapat Terjadi Kesengajaan Dan Kalah Informasi Terhadap Masalah Yang Sengaja Itu Sengaja Komunan Terkrut Yang Malah Informasi Itu Karena Kita Kurang Banyak Sengaja Namanya Adanya Sihab Bicen Itu Membantu Kita Berasal Dari Berkembang Misalnya Berasal Dari Universitas Yang Tidak Mempunyai Resource Yang Ruas Sengaja 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 Next Slide Kita Harus Hati-hati Dengan Sumber Internet Sengaja Dapat Diakses Di mana Sekali Googling Langsung Nemu Ribuan Sumber Sekali Googling Langsung Nemu Oh Ini Perlebihannya Dan Siapapun Dapat Kualitasnya Berkira Misalnya Saya minta Masiswanya Untuk Dari Deskripsi Untuk Menjadi Lujukan Dari Deskripsi Mereka Kumpulan Sengaja Jurnal Tapi Jurnal Sintar Atau Redex Fokus Atau Bahkan Jurnal Predatory 12 Kali 26 Kali Dengan Jumlah Alaman Sampai 3000 An Yang Benar Sereka Bola Jurnal Apakah Melayu Proses Sendiri Ini Jurnal Bagus Jadi Hati-hati Dengan Sumber Internet Teman-teman Mahasiswa Kalau Nanti Dibitahu Bapak Ibu Jurnal Carilah Jurnal Yang Bagus Setidaknya Perindex Sintar Setidaknya Kita Cek Di website Jurnalnya Jurnal itu Adalah Jurnal Kiliu Atau Dicek Oleh Permansi Jawa Perintah Sehingga Hasilnya Diperiksa Dicek 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 Autorship Siapa Pemilih Dari Artikel Ini Tadam Tuhan Kalau Kita Ambil Dari Internet Suka Bingung Ini Kok Yang Nulis Banyak Banyak Atau Ini Yang Kita Nulis Pelang Bagianya Atau Autonya Kemudian Kita Dicek Tentang Kualitas Kualitas Lahtar Kemudian Kita Kesulitan Bahasa Inggris Itu Terhasil Baru Sumpah Biasanya Ngati Kita Terima Teks Ada Teks Penulis Biasanya Namanya Memang-memang kayak itu, terus dia berikan lagi-lagi. Sekarang, itu transfer dari Google sudah cukup banyak, dan banyak juga aplikasi lain yang bisa mengakses di Google. Jadi jangan takut dengan saya inggris, jangan takut dengan seasi. kembaluan kembaluan kalau saya mengenai dari mahasiswa saya kembaluan, saya masih terbagus dalam public administration selanjutnya, administrasi misalnya misalnya ada misalnya ada jurnal-jurnal internasional berkaitan dengan pengusahaan jadi misalnya bisa memantau di diskripsinya ya di situ mereka penasaran bisa dalam kita kita belajar dalam ini bisa bisa diberikan jurnal-jurnal bisa diberikan diberikan di mana-mana dikasihlah diberikan jurnal ini tidak berimpak mahasiswa kita juga mahasiswa mahasiswa kita ketahui mahasiswa di jawa yang resursenya yang lebih besar ini bisa ditampilkan kemudian tempatan yang diberikan dalam proses medali dari berkeluar muncul kita buka sekolah kita harus cari atau kita sudah nyari tapi tidak ada Pak saya sudah nyari kalau untuk antikalan kita tidak perlu kita tidak mungkin meneliti sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain kalau tamunya kalau tamu teman-teman tamu mahasiswa di tamu yang itu biasanya terus teman-teman bilang ada ini kita pun ada teman-teman internetnya mati kemudian yang kedua kita kurang keywordnya tidak apa atau yang ketiga mungkin meneritiannya kita yang itu karena apa yang kita tahu ini pasti sudah orang lain tapi sebenarnya tidak teori teori nya jadi ketika bimbang nyari ketika ketemu gunakan bahasa lain bahasa yang digunakan bukan itu misalnya saya saya di administrasi ketika saya mau nyari menggunakan media sosial oleh pemerintah media sosial bisa dikulis oleh para peninggi sebetulnya dengan instagram facebook youtube tiktok cloud house misalnya dan lain sebagainya kemudian pemerintah daerah bisa diganti dengan kota abu batem jadi kita harus memperluas kalimat atau kita agak pencariannya maksimal misalnya disiplin misalnya berbicara tentang full of government atau pemerintahan segala keseluruhan ada maksimal disebut dengan dengan apa-apa jadi semakin kita luas semakin banyak semakin hasilnya nanti akan besar dan ninsenya banyak tapi hasilnya juga bagus kemudian next slide mana yang valid dan mana yang yang kebalik jurnal kalau Indonesia Sintang kalau Fokus atau Science Sains Bisa besar yang terindex juga terindex kemudian 남s statistik agensi, dinyatakan paling, silahkan ikuti sebagai penyakit, tapi yang tidak paling, Wikipedia. Wikipedia itu masih, apa ya, sebenarnya jangan mengutip langsung dari Wikipedia, karena semua orang bisa mengedit, tapi kalau memang tidak ada sumber lain, Wikipedia bisa mencaturkan referensi itu di bawah, dan silahkan ditulis lebih lanjut. Kemudian ada blok-blok pribadi, nah ini juga ribet tebel, karena blok-blok pribadi di luar negeri, isinya pengembangan pengetahuan, tapi kalau ada kunsurnal dan lain-lain, kalau mengaji blok-blok pribadi di luar negeri, karena tidak seperti kita yang menggunakan blok-blok pribadi di luar negeri, atau blok dengan informasi yang tidak dapat bertanggung jawabannya, dan men-recognize agensi. Jangan-jangan kita begitu cerita hoax, tapi bukan untuk berdata, tapi untuk ajuan kita. Terima kasih. Kemudian next slide. Bagaimana caranya kita harus brainstorming, diskusikan ini dengan orang lain yang mempunyai berkursusnya kita dan teman-teman kita dengan kakak-kakaknya. Berkursusnya literatur, dari Google sekolah, dari berbagai macam sumber yang dilakukan oleh, apa namanya, yang disediakan oleh perpustaka. Kita harus berbeda. Kalau SMA kita bisa mencari literatur, kita mencari textbook. Kalau teman-teman masih sekolah sekarang, ya jangan lagi textbook. Karena pengetahuan-pengetahuan terbaru itu tidak ada textbook. Biasanya di artikel jurnal. Buku penting, seperti kita mencari teori, mencari pengetahuan tentang metodologi, yang terakhir adalah memahami apa yang diperlukan. Ini kebutuhan praktis dari sebuah pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tahapannya adalah... Oh, ini next aja. Next. Yang tipe 4 adalah dengan fotologi. Menciplak karya orang lain berikut ide, kata publis, dan lain sebagainya. Kemudian mengirimkan masalah pada sebuah pengetahuan hidupnya, tinggalkan meniklannya, dan mengatur sebuah pengetahuan. Lalu semua orang lain sebagainya. Kemudian, kita terakhir adalah... Yang kelima, next slide. Yang kelima adalah... Yang kelima adalah... Saat pelatihan itu sebagainya. Kalau teman-teman maju, jangan sebetulnya. Kita yang merahuan. Kita sebagai dosen yang merahuan. Jadi, yang sudah dipublikasikan, itu publikasilah. Dan prosedur di diri ke jurnal, apakah boleh? Boleh, sepertinya ada. Jurnal-jurnal itu yang memperbolehkan. Misalnya, interscience. Interscience itu boleh tahu 100% bahasanya beda. Atau, kalau kita baca acknowledgement di satu jurnal itu, biasanya ada di satu. Ini show paper has been presented in... Berbukan, gimana. Tapi kita juga juga... Ada acknowledgement, dan ketika kita... Misalnya nanti di BPHK, kita usah... Kemudian, cara para praser. Merubah pelawasan atau pelawasan. Kalau teman-teman mahasiswa jadi kayak gini, sepertinya mereka bukan interesi. Tapi ini, apa namanya, aplikasi-aplikasi untuk para praser. Jadi, para praser pertama, merubah pelawasan atau pelawasan. Kemudian, merubah. Jadi, kita langsung. Baik-baik. Kemudian, asif jadi aktif, merubah sinonim, dan merubah bentuk kata. Yang paling banyak. Boleh terjadi yang mana? Yang merubah sinonim. Kalau teman-teman dari pasif ke aktif saat itu, tidak akan banyak berubah. Karena biasanya berubah dengan support-nya. Karena tokat-tok jadinya. Sebenarnya, kalau ada masjid atau waktu. Saya ingin jangan serang. Spinner, wheel code. Boleh. Tapi pakai pen-tok saja. Tokat-tok. Operator saja. Boleh kok kayak ini aja. Jadi, karena kita ada dua ruang. Ruang maya dan ruang jamaya. Jadi mungkin yang bawa ibu yang di ruang jamaya, bisa sambil menikmati. Jadi, mas Anang mau mendemonstrasikannya. Jadi, teman-teman. Apa namanya? Jadi, ada masyid. Masih berapa enggak saya yang hadir di Zoom? Jangan jatuh, enggak ada. 21. Oh, masih 21. Itu enggak bisa di... Apa namanya? Sehat dulu ya. Oke. Oke. Semuanya yang di Zoom. Masih sehat. Masih... 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 Ya. Ya. Itu beberapa hal ya. Yang disampaikan oleh Mas Anang tadi. Jadi, kalau ini tambahan saja. Jadi, silahkan kepada ibu untuk mengambil... Masih di pasengkam ke later. insan Kanye movement. Ini pasti... Masalah ya. Oh, ya masalah ya Jadi, kalau ya kita berbagi mungkin? Saya nambah itu ibu beberapa putihannya masalah tadi antara lain ya. Kalau dari secara formal Pelagian itu kan dengan lain Memudip, menggunakan Menghubungkan Tanpa menyatakan sumber Tapi yang kita lakukan hari ini Mungkin teman-teman yang sudah Teman-teman yang disperti Pak, semuanya sudah ada sumbernya kok Pakai food mode lah Pakai body mode Tapi masih ada Masih kena turit Itu adalah satu bagian yang berbeda Di satu sisi ada Sebagai Alat Membantu kita Untuk mengetik jumlah Kesamaan Dengan tulisan yang lain Di satu sisi kita ada Yang namanya pelagian Atau yang tadi menguuti Tanpa sumber Menggunakan kekasan orang lain Itu adalah pelagian Bentuk Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Sisi yang kita pilih Konstruksi kalimat yang kita tulis Itu Identik dengan tulisan orang lain Itu mesti Terno Mesti langsung Membiarah Langsung Padahal kita sudah disitu Betulnya ada Makanya Teman-teman mahasiswa Harus bisa memahami Makanya Tema kita adalah Parafis dan Parafis Ini adalah Satu metode Kutipan Jadi kan Ada tiga Resitasi Ada summarizing Ada paraphrasing Ada Kutipan Possession Dan itu Kalau kutipan Kita kan selama ini Kutipan langsung Dengan menyatakan itu Apa ya Rentan Rentan pakai sini Penjitir itu Mesti akan Mengidentifikasi Sebagai sini Satu lagi rahasianya Rahasia kalau Anda Mau tidak Baca buku Bahasa Kalau kita pakai Buku bahasa Sebagai sumber Pasti Karena kita Kita akan Baca Bahasa Inggris Akan kita Tulis Dengan Penjutan Yang benar Kita menyatakan Sumber Hidupanya Mempernuris Setelah Pengarangnya Tahun Dan Halaman Penulis Tahun Dan Halaman Sangat Tahun Halamannya Pura Itu Halaman Sejujurnya Kalau kita Buku bahasa Kita Bahas Kita Bahas Bahas Itu Pasti Apa Pasti Anda Loh Strategi Menggunakan Bahasa Seperti Seperti Bukan Kita Bahas Dengan catatan Kita harus Intentitas Kita harus Mengatakan Kita harus Mengatakan Seperti Inti Yang saya Sampaikan Begini Ada Tunitin Ada Apa Tunitin Ada Apa Namanya Bahagia Bahagia Tadi Bagaimana Sampaikan Mas Anam Tadi Semua Fakultas Itu Bisa Saja Punya Pendekatan Atau Punya Kebijakan Similarity Yang Berbeda Beda Mungkin Mungkin Mereka Menganggap Pelagian Itu Adalah 30% Mungkin Di tempat Yang lain Yang hukum Bisa Jadi Pelagian Itu Dikatakan Jika Semiliating Index Itu Adalah 40% Kalau Undang-Undang Dikki 25% Kita Mengadopsi Undang-Undang Dikki 25% Semilain Maka Salah Satu Strateginya Bisa Pake Parapresing Atau Semua Hiz Karena Pake Putipal Langsung Itu Mesti Sangat Mesti Kena Nanti Cara Parapres Ternyata Tidak Sesulit Yang Saya Bayangkan Ada Orang Biasa Memparapres Ada Beberapa Anak Mungkin Yang Sulit Memparapres Ternyata Sudah Dibantu Ada Web Atau Laman-laman Itu Yang Menyediakan Dasar Parapres Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Demonstrasi Apa Namanya Bauslah Dari Kanan Kita Buka A Dan 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 Terima kasih. 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 ya silahkan ada yang lain saya harap ada yang lain saya harap ada yang lain saya harus menunjukkan saya harus menunjukkan kalau saya bilang harusnya memang kalau Anda pada semester 1 sama saya yang harus baca jurnal sama saya setiap minggu Lalu Anda harus menikmati final itu Satu hal 15-10 kalangan Menjadi satu lomba Itu yang saya maksud dengan Memparagresenya Kalau di semester 1 Anda sudah lakukan itu Maka di semester 7 Anda sudah terbiasa Jadi Saya 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 diajarkan Waktu ada uin Kalau ada kegiatan Diajarkan juga Tapi saya bilang Itu malah mau menibatkan saya Ini menibatkan saya Karena saya diajarkan Dengan dosen saya dan dulu Jadi saya baca satu buku Lalu dia bilang Bikin dua kalangan Saya tidak mau tahu Saya tak tahu Bikin dua kalangan Makanya kemudian Sekarang pada dua Selalu bilang sama saya Wah Bila itu jaman jadul Kenapa saya selalu tulis sama Semua yang saya baca itu Saya tulis sama Saya baca ini yang banyak Bikin ini adalah apa yang saya baca Setiap saya baca Makanya semua dia Bikin saya itu dalam Ada halaman Karena satu halaman Satu itu Saya buat Sama lain Sama lain Jadi kalau banyak penanggung Saya percaya Sama lain Tapi buku itu Ini adalah ini Dan itu yang saya buat Sampai sekarang Anak-anak-anak Bikin saya Yang pernah lebih dari 12 Sama lain Menurut saya Itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa Bukan Bukan yang menandangkan Nah, oh Tidak mengerti benar Ketika kamu sudah lakukan dengan benar Boleh dicek Tidak mengerti benar Saya seperti itu Tidak mengerti benar Itu adalah Membanyak Maka baca Dan dua tulisan Dan jadi situasi Tengah-tengah Tengah-tengah Ini dia Menurut saya Jadi saya juga Anak-tengah yang dapat Tengah saya Tengah-tengah Tengah-tengah Dan sampai Tengah-tengah Mereka punya Tengah wajib Tengah-tengah Karena itu adalah Bagian yang Konsepensi dari Kualitasisme itu Membanyak Kami yang dosennya juga Institusinya juga Dan itu Renda-renda Sangat panjang Jadi saya juga Benar-renda Semua yang baik Itu saya matang Jadi Kita dari sekolah yang sama Maka kemudian Menurut saya Menurut saya Menurut saya Boleh enggak Boleh enggak Kalau kamu sudah Menurut saya Kehap-hapan Sudah Menurut saya Menurut saya Tidak membacanya Sudah menurut saya Menurut saya Terakhir adalah Mungkin Yang terakhir adalah Itu Itu Tidak boleh Itu Kampai yang Benar Kalau Tidak Menurut saya Lalu Tidak Amin Oke Atau, Pak, waktu kemudian itu, saya bilang ketemu dosen yang membaca sebuah hidupnya, sudah nampak, apalagi itu, itu mantap. Terima kasih. Jadi begitu ya, maksudnya. Saya nampaknya dikit tadi bahwa, apa ya, bahagia di semua tempat ini, itu satu, kalau saya memahaminya ya, bahagia itu adalah bentuk etis kita, ya. Kita sebagai agar diisi, itu harus sebagai manusia, kita harus, apalagi ya, itu bentuk kejujuran kita. Kita harus mengintip itu, harus pakai e-supaya hidupnya. Itu kukimannya itu, kukimannya itu, kukimannya itu, kukimannya itu, kukimannya itu, kata-kata yang disusun itu, kita copy paste, kukimannya itu, kalimat itu, atau kita mungkin, apa namanya, hidupnya, harus pakai e-supaya hidupnya itu, itu, flaggieris itu. Artinya itu, wilayah flaggieris itu. Wilayah yang terlebih ini adalah, kamu itu nulisnya itu, peruntutan kata dan kalimatmu itu, sama nggak, tidak-tidak dengan peruntutan kata, kata-kata dan kalimat oleh orang lain, dan juga, harus, kalau saya mau mengalami, peruntutan kata-kata, wajar, ini, ya, apa namanya, kalau, apalagi tadi, orang-orang itu, sangat bagus untuk, kalau bahasa Indonesia, ini, ini, ya, ada kekurangan, terima kasih, terima kasih. 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 Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada. Baik. Terima kasih. 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 baru ingin mengambil teori ini pasti kena menyalahi karena ini kan asli data ini tapi kata bapak itu memang tidak merupakan seksi dari maksud yang akan kita ambil tapi yang jelas bahasa itu sudah berubah bagaimana seperti itu Pak untuk menghindari agar misalkan tadi kami bilang kan hasil tonitik ini kan kami termasuk yang mungkin ada beberapa waktu terjadi jika mengecek polisan itu banyak di reposteri mungkin kami banyak mengutip dari reposteri publis padahal ini teori yang benar-benar bisa kami ambil juga lupa langsung aja mas iya tadi saya di awal bilang kalau tandem itu bukan kita itu radiasi atau gimana kita itu apes karena apa namanya sudah ada orang lain yang perlu di dalam dunia bisnis kalau sudah tentok kayak gimana itu kalau saya secara pribadi ya pindah jurnalnya misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris apa namanya alu bahasa kalau misalnya itu untuk konteks jurnal bahasa kalau ya pikir kalau cuma menutup satu parah sama tadi maaf kan kurang dari 10% kan biasanya mungkin satu halaman itu tidak masalah saya pikir kalau cuma sama satu parah kita akan berdua waktu yang lain yang lain jangan kita samakan kalau itu aja sama ya tidak langsung ya tidak apa-apa ini memang sangat bisa ikuti untuk menunjukkan luasnya referensi saya luasnya referensi saya seluruh solusinya itu tadi kalau memang ini misalnya untuk misalnya untuk apa namanya bisa aman dari menghasilkan itu lebih aman sih karena kita karena kita itu saja tapi kesemuanya kita kita percaya semangat semangat itu kan semangat ya yang kita jaga tapi konstruksi perasaan yang kita gunakan itu Ketika kita memberikan perujukan di situ A6 2020 Halaman cekian, kenyataan Dan saya para fris kalimat beliau Itu adalah sebuah kejujuran Itu sebuah kejujuran Kalau saya para fris 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 Terima kasih nama-nama dan itu yang membarangkan periksaan 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 itu yang menurut saya berkaitan isi tulisan sebaiknya pada periksaan itu yang perlu masyarakat menghilangkan gagasan sendiri tetap bertumpu pada kaya-kaya periksaan periksaan dari dunia perjurnalan berikutnya kalau tidak usah para pesnya ini sendiri saja ya para pesnya yang para pesnya yang para pesnya yang para pesnya terima kasih terima kasih ada banyak diskusi ada yang seperti yang seorang lupunya masalah mungkin bisa langsung dengan masyarakat Pak Darilan Pak Darilan iya Pak terima kasih pertanyaan maka saya tidak jauh kayaknya takut lebih patah nah saya langsung menuju ke pertanyaan akhir aja bagaimana kalau kita apa namanya kalau semuanya ide saja gitu Pak ya nah kalau nanti saya bilang tapi Bahkan di jurnal-jurnal tingkat tinggi Memang sudah sama lain tingkatnya Karena satu jurnal saja bisa dicapai Satu kata atau satu merasa Untuk menurut kemampuan Kalau jurnal tinggi apakah melalui Jadi saja Saya pikir mungkin ada juga Tetapi yang saya Mereka terhubung dengan literatur Berlaku sebelumnya dari saya Dia menunjukkan riset Nobelnya dengan tegas Kemudian masukkan argumen-argumennya Kemudian skorping conference-nya Kutipanya dari mereka panjang Saya belum pernah melihat Yang artikel jurnal yang di-pikirkan ini Dalam hari-hari yang di-pikirkan ini Yang melurui diri dari Ya mungkin itu Bisa disampaikan oleh mas Tapi di satu sisi begini Kalau saya melihat Kalau pakai kacamata Misafat pengetahuan ya Bahwa Bisa jadi pengetahuan itu subjektif Jadi pengetahuan itu kolektif Nah ketika subjektif itu kan Bisa jadi pengetahuan Belum jadi ilmu Maksud saya Pengetahuan kolektif ini jadi ilmu Apalagi kita Maksud saya Kutipanlah satu bentuk Wajiban yang otoritatif Kita itu bukan ide kita Ini adalah ide bersama yang disepakati Dalam bidang ilmuwan itu Saya ilmuistik Mengutip Chomsky Artinya Pemahaman Chomsky ini adalah Pemahaman yang disepakati bersama Oleh Apa namanya Pemerhati disibat Ilmuistik Artinya Dia punya Power ya Jadi bukan satu pengetahuan Yang sifatnya subjektif Yang sudah teruji Sudah teruji Ya mungkin ada Para gurusan yang lain Yang ingin menyampaikan sesuatu Silahkan Atau teman-teman yang ada di Zoom Itu ada cat atau bahan Cat yang Ya atau mungkin bisa lewat cat Kalau yang tidak Oh Ini touchscreennya Ini ya Ada Ini absent tadi Ini sertifikat Atau Atau Silahkan Ada yang lain Atau cukup Cukup ya Halo Yang di Zoom Ada yang mau disampaikan Jika tidak ada Dan Bapak-Ibu yang ada di ruangan Juga tidak Ingin memberikan Atau belum ada Masukkan Atau sesuatu yang disampaikan Kita Rehat sejenak Sebelum nanti Kita mengikuti Kediatan selanjutnya Demikian mungkin Mahasiswa mungkin Teman-teman di Zoom Jika ingin Apa namanya Berbicara lebih banyak lagi Terkait dengan Papris Atau Penelitasi Penelitasi khususnya Dan Penelitin Ya mungkin teman-teman bisa Mengajukan Bukan Proposat Tapi permohonan kepada BD1 Untuk Melaksanakan Secara internal Maksudnya kita bisa pakai Zoom Mungkin kalau malu dengan Mas Teman-teman mahasiswa Bisa Menyampaikan Keproji Ataupun Ke Keproji Ataupun Dan ke Akademik Untuk Meladakan Ngobrol lagi Seperti ini Atau Pelatihan Lebih Spesifik Mungkin Apa namanya Operasional Langsung ya Cara Simulizing Gimana Mas Surio Seperti Bisa Menginisiasi Gitu ya Mas Surio ya Kalau ada Maunya itu Disampaikan Di alasan Itu gak Disimpan Kalau ada Maunya ya Ya Demikian Demikian Pasangannya Oke Oh Ada Yang Ogo Saya Mulai 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 Terima kasih Oh Kalau Yeah Karena Tadi Ada Bukes Juga Juga Karena Awas Saja Seperti ini Saya Tidak Mau Bukan Bukan Tanya Dalam Hal Ini Cuma Cuma Mau Menanyakan Saja Apakah Ada Sop kalau bisa kalau kami boleh tahu software untuk semua bahasa Hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 yang menggunakan maksudnya tapi kita ingin bahwa ini adalah ide kita tapi ambil dari ini udah lain yang kedua saya mau tanyakan tentang saya kurang jadi auto-belajian karena kita kan sudah pernah mempublish tulisan kita terus kita ambil lagi harus kita kita ambil tulisan kita itu ya karena hak kita terus bagaimana statusnya maksud saya jadi status auto-belajian ini gimana kalau pasanya ya kebawah kita itu maksudnya tulisan kita sendiri itu Pak makasih makasih mungkin yang pertama langsung ya oke terima kasih ibu Bezri tadi tadi sudah pakai awal tadi karena tadi di awal kalau dulu yang menteri menyambungin sumber kalau sekarang konsekuensi kita ada dengan tunicin bagaimana teker X kemudian identity case dan lain sebagainya itu kita harus merubah apa namanya merubah struktur kalimatnya tanpa merubah di yang selalu menemukan kalau terasa harus apa namanya harus menampukan penulis harus karena apa karena ya itu menonton sebuah mungkin pengambilnya seberapa banyak kalau adakan saya tadi juga kalau anjur sebuah itu yang pernah dipercentral di post di per 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 harus ada beberapa mekanisme yang di sains tapi beberapa artikel journal itu yang ada acknowledgement di sektor inisial version harus ada peningkatan sehingga menjadi yang bagus kalau tetap tetap harus menjandungkan sumber tetap harus dipakai rasa konsumsi dari hal yang kita lakukan misalkan nanti PAK harus maksudnya di jadi harus harus pakai sumber tujukan sumber itu harus pakai sumber tujukan karena untuk pelanjian tentu ikuti kita sendiri peti 2018 meskipun kita yang nulis dan kita harus bangga kalau saya mengamati jurnal 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 itu kan satu bentuk itu kita tidak perlu malu dengan kita yang mencoba kita kita menurut saya jurnal 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 nah ini jadi permasalahannya kita 20% kalau ini nah lalu kemudian ketika apa di cek tulisannya nah itu mereka ada yang apa lebih dari 50-60 ada yang sampai 99 ada yang 100% ada yang 100% nah lalu kemudian ya saya tidak tahu dimana 100 tulisannya nah lalu kemudian kalau kita kembalikan lagi masai itu kan dan mereka sekali dua kali tiga lalu kemudian ditek lagi tampil lah dia 19% 19% benar ditunitinnya tapi kalimat semua isi tesisnya itu kan beratakan karena mereka memotong adik nah itu nah ini bagaimana masalah kalau seperti itu dia kan betul ini ya 18% nah terus kan mau kita mau mengecap kita uli salah saya juga yang mungkin ada nanti yang punya pemunci dan yang punya nah ini kalau ada soalan seperti ini bagaimana ini 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 kalau saya ingin aja nih Pak ya kalau apa namanya di kami apa namanya yang yang artikel itu artikel itu artikel itu artikel itu artikel yang artikel yang artikel ini yang sudah di akibatkan bukan mahasiswa itu apa masalahnya 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 itu kayaknya itu langsung aja kalau biar tidak merubah banyak isinya dari itu kalau kalau seluruh bahasa yang beda bahasa maksudnya iya kalau kita pakai Sumber rujukan yang beda bahasa Bahasa yang kita gunakan Menulis Hampir sangat kecil Tapi kita harus Kita harus tahu yang Kita harus Dujukin sumber Apa namanya Ketipan yang terima Dengan kita Menggunakan sumber asing Pasti mau tidak mau Kalimat bahasa Inggris Kita pahami dengan literal Kita ambil konten yang mau Ya pastinya Itu dari sisi ketepahasanya Dia hanya Dia hanya Apa ya Dicoba melewati tunisir Tapi dia melewati tunisir Ini kasus yang saya Dengan budaya dari satu Saya kalau betul Jadi itu dilakukan Masa manusia saya itu Tidak ada saya 86% Tapi kemudian Tiba-tiba Dari kemudian Dia dapat 18-20% Pertanyaan saya Ternyata mereka main Ternyata mereka main Dan saya tetap Masih dulu Bukan kemudian Posisi pemimpin Ini benar-benar 50 kali Masih Memimpin itu Kalau benar-benar Membaca Bahaya publiskan mahasiswanya Karena mahasiswanya Karena mahasiswa terakhir Tentangnya Kan seperti ini Kemarin saya Berjalan komunikasi Dengan mahasiswi Jadi mereka itu Menusiasikan Gua Menusiasikan gua 2-3 Jadi Kata-kata kalimat Tapi dia menusiasikan 2-3 Kalau kita ambil Sofayanya Kalau kita ambil Sofayanya Itu kan kelihatan Tapi kalau kita Dia gak ambil Sofayanya Dia gak kelihatan Makanya saya Waktu bilang gini Mahasiswa ini Dia bolos dari saya Kalau mahu Jadi dia mainkan Jadi karena Hal-hal menarik Makanya kita Lalu baca Karena saya Tentang yang Tidak menerima Pasalnya Saya lebih menunggu Pasalnya Jadi Saya cuma Menggugilah Bahwa Pemimpin itu Sekarang gak bisa Lewak-lelak aja Pemimpin itu Membaca Kalimat per kalimat Harus ada Baca Kenapa Harus nanti terjadi Pelajar Pemimpin Pertama kali Penyandingan Yang akan diambil Adalah Pemimpinnya Lalu kemudian Karkodinya Penyandingan itu Dilakukan oleh Pemimpin Dan Karkodi Makanya Pemimpin sekarang Gak bisa Dilewak-lewak Asesia Asesia Tetunggi Dalam Habis Masuk Masih Pakologi Kalau ada Yang Siapa yang Yang akan ditanggung jawab Pertama Pemimpin Kedua Pakologi Jadi Gak sesederhana Yang dibayar Mas Anak Itu Untuk Undang-Undang Undang-Undang Pasal 25 Pencabutan gelap 200 juta Di 2 tahun Di 2 tahun Berjarak Itu Jadi Jadi Gak sesederhana Yang dibayarkan Makanya Hati-hati Sekarang Hati-hati Sekali Pemimpin Saya bilang Saya Apa Bimimpin Ya Apa Pemimpin S2 Bimimpin Satu Kalau Berat Bimimpin 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 Saya bilang Pemimpin Kalau Bimimpin Sesuai Bimimpin Karena Kalau Bimimpin Berarti Saya Harus Full Baca Dan Sampai 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 Abstraksi Abstraksi Baca Ternyata Abstraksi Itu Menghadapan Seperti Pak Bumi Apa Pak Bumi Memimpin Yang Sebenarnya Harus Aware Dengan Contekan Sering Mengimpin Maka Saya Harus Mengelol Dari Asia Beren Ya Pak Bumi Juga Kalau Mengimpin Saya Tidak Kita Mengimpin Kita Kita Harus Harus Melihat Dengan Asli Dose itu harus membaca Dose itu harus abis Kita tidak bisa bilang dosa berasal Kita suci kita itu dari tahun untuk tahun Akhir itu dikonggul dan tidak bisa Sekarang kita harus abis itu Ada ini tadi buka-buka borang Buka-buka borang Google Google Kalau saya sama-sama lagi Buka-buka Buka-buka jurnal Buka-buka juga Buka-buka juga Apa-apa kita sekarang menerapkan Turni-turni itu dua kali kan Setiap simpul dan setiap bukuan Itu selalu Setiap jurnal Walaupun sekarang Penemuan terakhir ini Mas Budi lapor Kalau Mas Budi melaporkan Mulai adaptifai dengan siswa Maksudnya Tahu Untungan itu Setiap terakhir ini adalah di Setiap ini Jadi jangan bangga Banyaknya 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 Baca detail Baca detail Maksudnya sekarang Jadi Tolong Yang itu Kita ketemu Masa saya mau bimbing Kalau saya bimbing Tapi saya tidak Tapi ternyata Mereka sedikit Mereka baca Lalu kemudian Diterimai Makanya Terima lo file Mereka saya bilang Karena saya Diterimai celana Diterimai file Diterimai Itu yang akan terkejangan itu Diterimai Diterimai Itu yang akan terditerimai Makanya Sekarang Kipul ter pertama dari Diterimai Itu adalah Diterimai Terakhirnya adalah Diterimai Pertama dan terakhir adalah Kita Pak Mulai Berarti Artinya mungkin Harusnya Diterimai Yang Itu ya betul-betul iya betul makanya saya bilang bahwa pasti mengatakan pasti lolos pasti karena masyarakat masyarakatnya ada dua masyarakatnya masyarakat masyarakat itu pasti bingung itu yang baco kalau bingung kalau sastra itu mau 10% berani 8% berani justru mas ayam bisa dia akan mengutip mas sesuai gak tau masyarakat 1% 2% itu yang kita lakukan ya lulus sama ada masyarakat maka lagi adik-adik adik-adik rumah khususnya ya bicara pelanggaris itu bicara edik-adik itu kan buat pak hadis itu ya pokoknya kalau jujur itu bagus lah dan apa namanya sekolah-kolah tempaster sekolah-kolah itu sebenarnya diri sekolah itu kan gak cuman kamu terima kasih terima kasih bangunan anak iya juga terima kasih kepada pasir yang dicum sudah punya niat waktu ini dan kepadahus saya setelah saya seperti di saya Pak Julana yang membuat kemasan membuat kejadian ini maaf teman-teman yang di Zoom boleh keluar ya untuk materi bisa 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 di ini disimpang di Google Drive jadi bisa di drive oke silahkan Bapak Ibu untuk mengambil posisi di depan sehingga saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.